halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di maksim ojek online channel di channel ngebahas seputar maksim driver dan juga maksim penumpang nah di video kali ini teman-teman saya akan ngebahas tentang saldo maksim ya jadi saldo maksim yang kosong ternyata bisa narik teman-teman nah seperti apa kira-kira atau bisa mendapatkan orderan nah seperti apa kira-kira langsung aja disini saya akan buka ya aplikasi text driver atau maksim drivernya dan kebetulan disini saya menggunakan text driver yang warna ungu ya Nah ini kita klik batal terlebih dulu nah ini dia teman-teman tampilannya tampilan text driver ini adalah text driver yang masih baru jadi baru daftar seperti itu ya dan disini di bagian petanya Oh ya tadi masih ini ya masih merah dan sekarang sudah normal kembali nah disini orderan orderannya yang tampak ya ada delivery dan juga food and shop semuanya ada dua belas seperti itu tapi yang paling dekat belum muncul ya kita lihat disini Oh ini yang tadi malang nah oke ada orderan maksim delivery di PT jaringan terima data Nusantara terus ada lagi Arjuna snack Lampung dan jalan negeri ya Hai 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 nah ini dia yang paling dekat sudah muncul teman-teman perumahan pujangga alam terus PMP unyil dan PT jaringan data beriman Nusantara nah disini ini saya mau berbagi ke teman-teman semua tentang eh apa namanya orderan maksim itu bisa masuk ya meskipun saldonya nol dan tadi malam itu orderannya masuknya itu pas lagi jam sekitar jam 2 atau 3 dini hari gitu ya itu ada orderan yang otomatis masuk ya yaitu orderan food and goods ya meskipun saldo saya nol gitu ya tapi orderan tersebut bisa masuk cuma disini saya akan coba eksperimen teman-teman ini kan eh ada orderan ya yang paling dekat tekan lihat jaraknya Hai talangan eh berapa nih 127.000 ya disuruh beli makanan ini lumayan besar cuman kita akan coba minta order apakah nanti bisa di terima gitu ya seperti ini teman-teman nah kalau yang disini ada keterangan untuk meminta order dana di akun harus lebih dari 648 ya masuk ke pengisian saldo ya jadi kalau misalnya kita minta order ya kita minta order seperti ini ternyata harus ngisi ulte saldo terlebih dahulu teman-teman ya Hai maka yang tadi malam itu ada kemungkinan eh kenapa dia masuk karena bisa jadi enggak ada driver lain dan dari sistem itu langsung masuk ke aplikasi saya ini saya akan buktikan tunjukkan ya tunjukkan contoh realnya teman-teman saya buka dulu nah ini dia nah ini tadi malam jam berapa nih nih ya bisa kelihatan ya jamnya 2 lewat 35 ada orderan dan MI SBY ya MI SBY terus ngantarnya ke Bumi Citra Estate ya dengan jarak 5 km disini yang dibelanjakan itu MI ya yang jelas ya ini total harganya 21.000 dan eh dia minta talangannya itu 15.000 rupiah ya Nah pelangganya dengan senama Adinda ini masuk tadi malam secara otomatis saya juga bingung ternyata dia bisa masuk kayak gitu ya meskipun disini berarti eh saya bisa mau ini ya mau menyimpulkan sendiri dengan kesimpulan saya kalau dia minta order seperti ini teman-teman itu kita harus ngisi saldo terlebih dahulu ya jadi kita harus ngisi saldo terlebih dahulu tapi kalau misalnya orderan food and goats itu juga berpeluang masuk secara otomatis ketika emang driver-drivernya itu gak ada kan kalau misalkan malam itu kan ini dia driver-drivernya sedikit ya teman-teman ya kalau ini banyak tuh nah mungkin itu teman-teman yang bisa dibahas dalam video kali ini semoga bermanfaat ya sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih